Saudara Ibu Kota Nusantara menerima hibah dari Amerika Serikat senilai 10,9 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 157 miliar rupiah untuk mengembangkan sistem Smart City. Dalam proyek tersebut Amerika Serikat memboyong 8 perusahaan teknologi terkemuka seperti Amazon dan Motorola. Simak laporan VOA berikut ini. Pembiayaan dari Amerika Serikat ini diarahkan untuk proyek pilot pembangunan pusat komando terintegrasi atau Integrated Command Center yang akan mengelola sistem kota pintar di Nusantara. Badan Perdagangan dan Pembangunan AS, USDDA, memboyong teknologi dari delapan perusahaan Amerika. Teknologi dari perusahaan Amerika sangat berat. Mereka tersebut memiliki banyak elemen software yang akan mendukung intelijen artifisial, koleksi real-time dan manajemen data saat ini datang. Ini juga tersebut memiliki komputing cloud, servisi cloud yang perlu diperlukan untuk data real-time, dan beberapa infrastruktur hardware yang perlu diperlukan untuk Integrated Command & Control Center juga. Hibah itu disepakati pemerintah Indonesia dan Amerika, 39 miliar pada bulan Mei, dan 119 miliar pada September. Proyek ini didanai bersama antara pemerintah dan swasta AS. Dalam kesepakatan hibah bulan September, pemerintah Amerika Serikat menyumbang 46 miliar rupiah, sementara angka yang lebih besar, 72 miliar rupiah, datang dari sektor swasta. Perusahaan-perusahaan ini adalah nama-nama terkemuka di negeri pemansam yang membawa keunggulan dari industri masing-masing. Kedepannya, Amerika sangat berminat untuk investasi di IKN dalam sektor digital, energi, dan transportasi. Selain dari Amerika Serikat, IKN juga mendapat investasi dari Tiongkok dalam bidang properti, Rusia dalam bidang properti, dan Australia dalam bidang pendidikan. Menurut otorita IKN, investasi sekarang difokuskan dalam 12 sektor. Dari unian, kemudian telekomunikasi, transportasi, energi, kemudian pengelolaan limbah, pengelolaan air, water maupun waste management, infrastruktur seperti tadi hotel, shopping center, juga ada medical infrastructure, education infrastructure, technology, dan lain sebagainya, total ada 12. Otorita IKN menyebut sudah mengantongi 282 investor, baik domestik maupun asing. Untuk investor asing, paling banyak dari Tiongkok, Singapura, dan Jepang. Sementara total investasi yang masuk ditaksir mencapai Rp59 triliun. Namun tingginya investasi yang masuk, menurut pengamat, hanya dirasakan oleh kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, dan tidak dinikmati kota-kota di sekitarnya. Buat apa membangun IKN, KIPP, tapi semuanya terfokus di situ, gitu ya. Sementara tadi, sama Rinda, Balikpapan, Bontan, PPU, Kukur, hanya jadi penonton. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA